Kalau bisa gak pakai musik dalam tutorialnya, siap langsung kerjakan di Youtube maupun di laptop kita teman-teman. Jadi ketika kita memutar video ataupun audio tidak ada suara yang keluar. Mungkin ada teman-teman yang mengalami masalah yang sama bisa tirukan atau kita mengatasi masalah ini bersama-sama teman-teman. Jadi di sini drivernya terdeteksi ya teman-teman. Kemudian kita buka more setting untuk melihat pengaturan selanjutnya. di laptop kita ini. Jadi setelah terbuka seperti ini tampilannya. Kemudian kita tes outputnya atau speakernya. Dan ketika kita tes tidak munculnya teman-teman. Selanjutnya kita keluarkan. Kemudian kita masuk ke device manager. seperti ini. Kita masuk ke device manager. Kemudian kita lihat di sini teman-teman drivernya apakah sudah terpasang atau belum. kemudian langkahnya selanjutnya di sini terpasang ya teman-teman. Dan ada dua driver audio yang terdeteksi. Entah ini dari mana masalahnya kita coba satu persatu untuk uninstall speaker-nya, driver speaker-nya. dan kita hapus uninstall speaker yang lainnya. Seperti ini. Jika sudah terhapus maka setelah kita refresh akan terinstall kembali ya teman-teman. Ini saya coba uninstall lagi. kemudian kita keluarkan. Kemudian kita keluarkan. Kita masuk ke control panel lagi. Di sini ada pilihan uninstall program. Kemudian di sini jika teman-teman ada aplikasi perekam layar ataupun biasanya bandycam ya teman-teman. Kita uninstall bandycam-nya. Karena biasanya ada crash ya. Ada crash ada bawaan driver audio di bandycam ini. yang menyebabkan driver di laptop kita crash dengan driver di bandycam. Karena saya sudah beberapa kali mengalami masalah seperti ini. Barangkali bisa work it di laptop kita kali ini teman-teman. Kemudian saya percepat untuk prosesnya. Proses restart setelah melakukan uninstall tadi. untuk melakukan perubahan. Melihat perubahan yang dilakukan setelah uninstall ya teman-teman. Di sini saya percepat untuk mempercepat waktunya. Kemudian kita coba buka lagi browsernya. Kita buka YouTube lagi teman-teman. Kita tes apakah sudah berhasil atau belum. Kita tes ngawur saja. Pilih audio yang mana saja teman-teman. Dan hasilnya tetap tidak ada perubahan. Ada drivernya tetapi audionya tidak keluar teman-teman. Jadi di sini terdeteksi ya drivernya. Kemudian kita masuk ke control panel lagi. Kita masuk ke uninstall program lagi. Kita cari program mana yang menyebabkan masalah ini. Kita coba bandycam yang MPEG ini ya teman-teman. Jadi ini satu set dengan bandycam perekam layarnya tadi. Kita coba siapa tahu berhasil. Kemudian setelah selesai uninstall kita close. Kita coba lagi hasilnya nihil. Dan sama saja teman-teman. Tidak bisa keluar audionya. Biasanya untuk masalah seperti ini hanya masalah dari drivernya ya teman-teman. Atau aplikasi-aplikasi pihak ketiga mungkin yang menyebabkan drivernya error. Kemudian saya coba untuk cek di Asus supportnya. Barangkali setelah coba download audio dari situs resminya bisa berhasil ya teman-teman. Kita masukkan tipenya. Kita lihat di DxDiak untuk melihat tipe laptop yang kita miliki. Di sini laptop saya X513UA ya yang saya gunakan. Asus Vivobook X513UA. Kita cari driver audionya. Di sini Raltek kode konsol application. Nah jika saya klik download maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini akan diarahkan ke audio kontrol ya teman-teman. Harusnya ini ada software yang harus terdownload langsung tanpa masuk ke kontrol audio ini. Jadi laptop kita otomatis akan masuk ke sini jika mau download. Dan prosesnya ini agak lama untuk masuk ke audio konsolnya. Jika kita menggunakan laptop lain harusnya bisa mendownload software atau file.exe nya. Kemudian coba kita uninstall pemutar audio atau video yang lain ya teman-teman. Di sini ada LED fire. Kita uninstall setelah kita uninstall. Kemudian kita keluarkan. Tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian kita refresh kembali. Dan kita buat mutar-mutar audio. Ataupun video hasilnya sama ya teman-teman. Tidak keluar suaranya. Jadi seperti ini. Kemudian kita masuk ke device manager lagi. Kita cek-cek lagi bagian mana. Atau kita masuk ke audionya lagi ya teman-teman. Kemudian kita centang. Karena tadi belum kita centang. Saat menghapus kita centang juga. Dan di sini driver audionya sudah menjadi satu lagi ya teman-teman. Awalnya menjadi dua. Kemudian kita refresh lagi. Dan driver audionya sudah kembali satu lagi. Setelah kita centangnya. Kemudian kita keluarkan teman-teman. Kita masuk ke browsernya. Dan hasilnya masih tetap. Kita keluarkan semuanya. Kita close semua jendela. Kita buka lagi. Kita buka semua jendela browsernya. Baik chrome maupun firefox maupun control panelnya. Ini masih belum ada suaranya ya teman-teman. Kemudian saya buka baru lagi. Tap google. Kemudian masuk ke youtube. Nah suaranya keluar teman-teman. Dan suaranya berhasil setelah kita menghapus. Dan kita tandai centangnya tadi ya teman-teman. Di DTS audionya. Dan ini audio langsung dari youtubenya ya teman-teman. Dan ini audio langsung dari youtubenya ya teman-teman. Dan disini dibalik audionya atau speakernya. Ini real ya teman-teman. Jadi barangkali teman-teman ada yang mengalami masalah yang sama. Bisa terselesaikan setelah menonton video ini. Video acaranya. Ofis gula dan pinggulan lojir. Día, pinggulan lojir. Di panggulan, di panggulan lojir. Di panggulan lojir. Setelah tinggi nanti udah tengah. Semasa mulut lagi. Setelah dipanggulan lojir. Aku membantu. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari jangan lupa di subscribe ya teman-teman untuk membantu channel ini berkembang lebih jauh lagi di like, di share dan juga silahkan di komen bagi teman-teman yang berhasil ya menggunakan cara ini oke terima kasih see you in the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh